Intro Nah itu Intan, sejumlah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Demam berdarah, kaki gajah, kemudian cikungunya Dan nyamuk ini memang senang sekali menggigit manusia Kenapa? Karena kulit kita tuh hangat dan lembab Tapi saya tebak, pasti Intan suka digit nyamuk Iya, kalian nyamuk suka yang manis-manis kan? Iya, kita tebak deh, jawab Tapi Intan kan kalau adik kata digit nyamuk, tahu nggak kenangkalnya apa? Biasanya obat nyamuk dong Obat nyamuk, nah kalau obat sakit kepala, buat ngebatin sakit kepala Obat pusing, buat ngebatin pusing Kalau obat nyamuk, buat ngebatin nyamuk dong Bunuh nyamuk Arti nyamuk lah ya, bunuh nyamuk Nah tapi kita mesti undang dokternya ya Kita undang dokter Susi Maria, spesialis penyakit dalam Halo dok Halo dokter Apa kabar? Dok, ini kita membahas tentang obat nyamuk Obat penangkal nyamuk dok ya, buat ngebatin nyamuk Tapi kita mesti lihat dulu dok, apa saja jenis obat-obat nyamuk Ikut tayangannya Siapa sih yang tidak berasa terganggu dengan kehadiran nyamuk? Serangga kecil berwarna hitam ini, sukat perpan, di sekitar badan manusia untuk menghisap darah Selain bunyinya yang berisik dan rasa gatal akibat gigitannya Nyamuk juga berbahaya Karena dapat menularkan penyakit seperti kaki gajah, malaria, hingga demam berdarah Obat nyamuk pun kemudian menjadi solusi untuk menangkal kehadiran serangga tersebut Ada beberapa jenis obat nyamuk yang dapat kita temui di pasaran Obat nyamuk bakar adalah salah satu jenis yang paling murah Bentuknya khas, seperti lingkaran dan mudah digunakan, cukup Anda bakar Berikutnya ada obat nyamuk semprot yang umumnya dikemas dalam botol aluminium aerosol Obat nyamuk jenis semprot kabarnya lebih efektif membunuh banyak nyamuk dibandingkan obat nyamuk lainnya Dengan cara disemprot, efek obat nyamuk jenis ini konon mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari Berikutnya obat nyamuk oles yang tersedia dalam bentuk krim dan lotion Pemberian obat nyamuk oles bertujuan agar nyamuk enggak menempel ke kulit kita Jadi, efeknya memang hanya untuk mengusir nyamuk dan bersifat sementara Daya tahan obat nyamuk oles tergantung dari masing-masing produk, tapi rata-rata berkisar antara 4 sampai dengan 8 jam Yang paling revolusioner mungkin obat nyamuk elektrik Obat nyamuk jenis ini menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya Dengan obat anti nyamuk yang berbentuk cairan atau lempengan Kendati dalam dosis kecil, obat nyamuk jenis ini konon mengandung bahan aktif yang mampu membunuh nyamuk Sebenarnya obat nyamuk elektrik tetap mengeluarkan asap meski tak terlihat Penggunaan obat nyamuk jenis ini idealnya dilakukan di ruangan yang luas dengan ventilasi udara yang cukup Dari beberapa jenis obat nyamuk tadi, kira-kira mana ya yang paling banyak dipilih masyarakat? Kayak dibakar gitu Yang disemprot Obat nyamuk jenis bakar kertas Soalnya kan kalau dibakar itu cepat banget ya, apa namanya, si nyamuk-nyamuk itu cepat mati gitu Lebih praktis aja terus ada aromanya gitu, jadi lebih nyaman Dia wangi sekalian pengharum ruangan Sejatinya yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsentrasi bahan aktif dalam tiap obat nyamuk berbeda-beda Demikian juga dengan kadar toksisitasnya Lantas, jenis obat pengusir nyamuk manakah yang paling aman untuk kesehatan? Saksikan pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini Kalau di rumah tuh biasanya dilarang sama orang papa pakai obat nyamuk yang bakar dok, katanya bisa bikin sesek nafas Itu betul, jadi memang itu kalau yang dibakar dia akan menghasilkan asap sama serbuknya itu, itu sangat membahayakan kesehatan Oh gitu Tapi kan banyak nih dok, orang yang pasang obat nyamuk bakar di dalam ruangan tertutup nih, dan dibawa sampai tidur sampai pagi Nah ini nggak boleh dok ya berarti ya? Tentu saja itu tidak boleh, itu sangat membahayakan kesehatan, makanya banyak merek sekarang sudah tidak produksi lagi tuh untuk yang obat nyamuk bakar Nah dok, ini tuh aku penasaran banget ya, ini udah lama banget aku ingin tanyain, sebenarnya obat nyamuk itu emang bener dok, bisa membunuh nyamuk atau cuman ngusir aja tuh, mitos atau fakta? Itu fakta, karena obat nyamuk itu sebenarnya dia tergolong insektisida, jadi dia akan mematikan mikroorganisme yang ditujukan Jadi bisa saja nyamuk, laler, atau kecoa, itu tergantung masing-masing jenis bahan kimia yang dikandung, nanti tinggal dibaca aja tuh di kemasannya, dia ditujukan untuk nyamuk atau bisa sampai kecoa juga bisa Dan memang ini kan, kalau kita berkaitan dengan penafasan dok ya, kan obat nyamuk ada yang disemprot, nah ini obat nyamuk yang disemprot ini, yang terhirup, itu bisa mengganggu penafasan, ini fakta atau mitos dok? Itu fakta, tentu saja kalau kita terpapar dengan obat nyamuk, semprot, dalam jangka waktu singkat, kita bisa mengalami efek samping, misalnya iritasi saluran nafas, jadi kita bisa merasakan sesat, batuk, nafasnya nggak enak gitu ya Tapi kalau paparan jangka panjang, itu juga bisa ada dampaknya kekesehatan, lebih banyak diteliti pada anak kecil, didapatkan seperti itu, atau orang yang memang sehari-hari bekerja dengan obat jenis inseksi tisida ini, misalnya petani gitu ya Itu bisa bikin sampai asma, bisa sampai bikin bronchitis kronis gitu, jadi ada dampaknya Tapi meskipun kalau kita nyamprotnya ini kan mungkin nggak langsung tidur ya, mungkin nyamprotnya 2 jam sebelum tidur, tetap ada endapannya atau gimana nih dok? Iya betul, jadi sebenarnya saya juga kurang jelas tuh patokan 2 jam itu tuh asalnya dari mana, karena ternyata setelah saya cari literaturnya, nggak ada tuh satupun yang bilang batas berapa amannya kita masuk ke ruangan setelah disemprot gitu Karena ternyata memang betul, dia akan tetap ada di ruangan itu mengendap di perabotan gitu, dan itu bisa bertahan lama sekali, bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu gitu Apalagi kalau tiap malam disemprot ya Nah dok, kata ini penggunaan obat nyamuk terlalu sering bisa mengaklibatkan penurunan fungsi liver dan ginjal dok, itu mitos atau fakta? Sebenarnya itu mitos Jadi, kalau banyak penelitian sebenarnya bukan untuk obat nyamuk yang digunakan di rumah ya, lebih banyak itu untuk yang di pekerjaan seperti orang petani gitu, banyak penelitiannya Diteliti memang kalau setelah terpapar beberapa hari kemudian, itu memang terjadi gangguan di hasil laboratorium untuk fungsi hati, fungsi ginjal, tapi itu nggak menetap lama gitu Dan kalau diikutin ternyata nggak ada peningkatan risiko orang yang menjadi penyakit, gagal ginjal, atau jadi gangguan hati itu nggak gitu, tapi tetap kita harus waspada gitu ya Nah dok, katanya kalau obat nyamuk kita cuci dulu nih pakai sabun dan air, kalau kena di tangan misalnya kita cuci dulu pakai sabun dan air itu bisa menghilangkan efek sampingnya dok, itu mitos atau fakta? Itu fakta gitu, jadi memang itu hal yang dianjurkan gitu pada penggunaan jenis insektisida ini bahwa setelah terkontak sama kita, kita harus segera cuci tangan dengan sabun gitu, itu betul Tapi meskipun demikian, ternyata itu tidak 100% juga menghilangkan yang kandungan yang sudah terkena di kulit kita, kemampuan bersihkannya sekitar 40-80% tetap masih ada tersisa Tapi itu adalah tindakan yang memang harus dilakukan, cuci tangan dengan sabun dan air Jadi paling tidak bisa meminimalkan efek sampingnya ya Dok, kalau seandainya nih kita punya anak terus punya bayi kan biasanya kan mereka nggak mau banget untuk digigit nyamuk, nah itu baiknya bagaimana dok, apakah disemprot atau pakai yang elektrik Kan sekarang udah ada tuh yang elektrik atau yang dioles, apa nih dok, saran dari dokter yang terbaik gimana? Sebenarnya pada prinsipnya kalau dia tergolong obat nyamuk, apapun bentuknya semprot, mau yang bakar ataupun elektrik, sebenarnya kandungan zat kimianya sama, sama-sama insektisida Cuma cara penyampaiannya kelingkungan kan berbeda gitu ya Jadi kalau kita ingin menghindari dampak kesehatan dari obat nyamuk itu sebenarnya beralirlah ke cara alami gitu Jadi kawat nyamuk di rumah itu sebenarnya sangat penting, orang sekarang kan udah banyak yang meninggalkannya ya Kemudian kalau sekarang saya rasa udah nggak ada yang tidur, ya kelambu tuh ya Padahal kelambu itu dulu sangat membantu dok ya Dok, ini juga mungkin Intan juga pernah dengar, ya Intan ya Itu dok, jadi yang aman buat bayi jadi dipakaiin gelang, katanya gelang ini anti nyamuk Ini gimana nih dok? Sebenarnya yang kalau nyamuk itu, kalau cara kita menangkal nyamuk, apakah itu menggunakan wangian yang memang tidak disukai nyamuk Sebenarnya itu perintipnya gitu, makanya tadi banyak sudah ditampilkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya Atau cara lain sebenarnya juga aman, bukan yang gelang sih, tapi yang narik nyamuk seperti yang suka ada di restoran Oh yang lampu-lampu warna biru itu ya Iya, atau di rumah juga ada jenisnya seperti ini Lampu UV ya Sebenarnya lebih ke alat yang dia memancarkan CO2, karena si nyamuk kan suka tuh CO2 Karena dikeluarkan dari napasnya kita, jadi datang deh ke sana Perangkap nyamuk itu, itu lebih aman Oh gitu Dan mungkin Intan juga yang lain juga pernah merasakan dok ya Kalau misalnya habis somprot obat nyamuk, terus masuk ke ruangan itu, pasti sakit tenggerokannya Ini fakta atau mitos dok, bisa bikin sakit tenggerokan Iya, itu aku pernah tuh masuk ke ruangan, terus masih bau obat nyamuk gitu kan Terus kayak batuk-batuk gitu dok, itu benarnya? Itu fakta gitu, karena dia memang bisa mengiritasi secara lokal di selaput lendir saluran napas kita Jadi kalau kenanya dari ini tenggerokan ya, memang bisa muncul gejala seperti sakit tenggerokan Batuk-batuk, sesek gitu Betul itu Intan kan tadi bilangnya kalau di rumah nggak pakai obat somprot ya Apa karena ada bakat alergi nih Intan? Iya, itu bisa menimbulkan alergi nggak sih dok ya? Memang itu, ini pertanyaan fakta mitos ya Itu fakta gitu Jadi, tapi perlu diingat bahwa alergi itu memang hanya terjadi pada orang yang sensitif Tidak semua orang kemudian terkena dengan obat nyamuk, dia menjadi alergi Tapi betul dia bisa menimbulkan alergi pada orang yang sensitif Jadi bagi mereka yang memang ada asma, sebaiknya dihindari ya kepanjian obat somprot nyamuk ya Terus alternatifnya apa dok? Supaya terhindar dari gigitan nyamuk, tapi untuk meminimalisir juga penggunaan obat nyamuk Nah, sekarang kita harus balik lagi ke secara alami Tentunya lingkungan rumah kita jangan dibikin dong tempat bersarangnya nyamuk Nah, gerakan itu untuk 3M ya Nah, itu harus dilakukan Jadi mengubur yang tepat-tempat bisa menampung nyamuk ya Menampung air ya Kemudian menguras bak mandi dan apa? Dikasih obat itu Oh iya, obat anti nyamuk ya Bukan anti nyamuk, biar disalah Abate Abate ya betul Gitu Nah dok, kalau yang kawat-kawat nyamuk itu bisa jadi salah satu alternatif gak sih dok? Iya, jadi memang kalau kawat nyamuk itu kan sangat rapat ya Jadi nyamuknya ukurannya dia gak akan lewat disitu Jadi memang sebaiknya sekarang rumah-rumah modern tuh harus beralih kembali menggunakan kawat nyamuk Karena itu memang sudah jarang Jadi memang karena kita tinggal di iklim tropis Kita gak bisa menghindari nyamuk Dan memang untuk menangkal nyamuk itu bisa dengan pertama dok ya Bisa menggunakan tanaman yang bisa mengusur nyamuk ya Kemudian penggunaan kelambu mungkin masih bisa kembali dilakukan dok ya Dan pemakaian kawat nyamuk di rumah ya Buat menghadang ventilasi nih ya Dok, kalau gitu apa dok? Tips bagi masyarakat supaya terhindar dari nyamuk Dan mungkin bijaksana nih menggunakan obat penangkal nyamuk Oke tadi Dr. Haikal sudah sampaikan bahwa untuk menghindari gigitan nyamuk Pertama lingkungan kita juga harus kita jaga dulu Kemudian utamakanlah secara mekanik Tadi banyak tuh caranya Menggunakan kawat nyamuk Kemudian lingkungannya boleh ditanami Itu berarti cara kimiawi alami ya bau-baunya Setuju Kemudian kalau masih mau ya pakai kelambu Kemudian pakai yang lengan panjang Kalau bisa jika ingin menggunakan obat nyamuk yang kini ya Selalu baca petunjuk penggunaannya Selalu dikemaskan itu ada petunjuknya cara penggunaan yang aman Dan jangan digunakan langsung di semprot-semprot ke udara Kalau bisa pakai langsung ke nyamuknya Supaya nanti nggak mengendap di furniture kita Kalau dari dokter itu ada saran tersendiri nggak sih Untuk misalnya penggunaan penyemprotan nyamuk Obat nyamuk maksud saya Itu misalnya dalam seminggu oke lah maksimal berapa kali gitu Ada nggak saran dari dokter? Itu sebenarnya belum ada penelitiannya gitu Jadi karena memang kalau kita sudah semprotin dan sudah mengendap Dia tidak ada efektifitasnya lagi untuk membunuh nyamuk yang sedang terbang gitu Jadi minimalkan lah penggunaan obat nyamuk semprot tersebut Kalau fogging gimana dok? Itu efektif nggak sih sebenarnya? Kalau fogging dok kan satu RT di fogging nih Nah ini gimana dok dampaknya? Ya fogging itu sebenarnya berarti pengendalian nyamuk di lingkungan ya Itu ada penelitiannya, memang dampak kesehatannya masih bisa ditoleransi lah gitu Masih minimal dok ya Masih minimal dan cukup efektif untuk menangkap Jadi nggak masalah dok ya untuk fogging ya Nggak masalah Baik dokter terima kasih penjelasannya Pokoknya pemirsa jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan masing-masing Supaya terhindar dari gigitan nyamuk Intan wah nggak terasa satu jam ya Kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kita pamit Dan bagi anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id Dan saya Dr. Heikal Saya Intan Salmadina Indonesia Ayo hidup sehat Terima kasih 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 Terima kasih